Ini adalah sebuah cerita creepypasta Roblox berjudul Red World Part 2. Di video kali ini, Mimin akan membahas dan menjelaskan mengenai teori-teori yang ada di dalam game terkutuk bernama Red World. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang di malam Jumat. Di sini, Mimin akan membahas dan menceritakan tentang sebuah cerita creepypasta yang berjudul Red World. Cerita ini mungkin menjadi cerita yang akan menemani kalian di malam ini. Sesuai dengan postingan Mimin di bulan Juni kemarin, Mimin berencana akan membahas mengenai creepypasta berjudul Red World ini selama dua part. Part pertama adalah video yang sudah Mimin upload sebelumnya, dan part kedua adalah video ini. Dan ini adalah video terakhir pembahasan sebuah game terkutuk bernama Red World. Tapi seperti biasa, ini adalah sebuah cerita creepypasta yang dimana kebenaran dibalik cerita ini masih dipertanyakan. Jadi, kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Dan, untuk kalian yang merasa tidak nyaman menonton video ini di malam hari, kalian boleh tonton video ini nanti di siang hari. Agar kalian bisa merasa nyaman pada saat menonton video ini sampai akhir, oke? Dan ya, untuk kalian yang mau request pembahasan mengenai informasi, creepypasta, ataupun alur cerita, Kalian bisa komen aja di bawah. Dan ingat, jangan pernah spam, oke? Dan ya, mari kita masuk ke dalam cerita di video kali ini. Red World Seperti yang sudah Mimin bahas di bulan Juni kemarin, adalah sebuah creepypasta game terkutuk yang ada di Roblox. Creepypasta ini tertulis secara jelas dan lengkap. Terdapat 15 postingan yang ditulis oleh sang penulis di creepypasta kali ini. Dan, pada video sebelumnya, Mimin sudah membahas 7 postingan. Di video kali ini, kita akan mulai dari postingan ke-8. Saya tidak memiliki banyak informasi tentang game Red World saat ini. Tapi, ada seseorang di video terakhir saya mengatakan sesuatu. Bahwa, ada game tapi bukan di Roblox. Game ini disebut Sad Satan. Dan, musik di dalam game ini ternyata sama persis dengan musik di dalam game Red World. Tapi, saya menolak untuk memainkan game tersebut. Karena, terlihat bahwa game tersebut jauh lebih seram dibanding Red World. Suara wanita yang aneh di dalam game Red World juga ada di dalam game Sad Satan ini. Tapi, bedanya suaranya jauh lebih jelas dan tentu jauh lebih menyeramkan. Postingan ke-9 Ini, hanyalah postingan singkat saja. Bahwa, ternyata orang yang berkomentar mengenai musik Red World adalah suara dari anime. Ternyata, ia berbohong. Karena, tidak ada anime yang menampilkan suara aneh seperti ini. Mungkin, hanya itu saja sedikit update mengenai Red World. Postingan ke-10 Nah, di postingan ke-10 ini, sang penulis tidak menuliskan hal mengenai Red World. Jadi, Mimin akan loncat saja ke postingan selanjutnya. Postingan ke-11 Saya pikir, saya sudah terlalu banyak bermain dengan game lain. Jadi, saya tidak fokus dengan penyelidikan game Red World ini. Tapi, mari kita selidiki lebih dalam lagi. Saya mencoba bermain lagi, karena setelah sekian lama, tidak pernah masuk ke dalam game ini. Lalu, saya mencoba untuk pergi menuju jalan yang berbeda. Dan, saya sampai di suatu tempat yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya bertemu dengan api lagi. Tapi, kali ini, saya berhasil berlari sebelum api tersebut menghampiriku. Ada sebuah ruangan dengan persegi aneh digambar di dinding. Persegi itu, sepertinya adalah benda yang memainkan suara nyanyian anak-anak. Karena, seperti samar terdengar lagu nyanyian anak-anak di dalam game ini. Lalu, saya menemukan jalan yang membawa saya ke lorong. Yang pada dasarnya adalah jalan buntu. Saat berlari, saya melihat sosok yang tampak seperti tulang naga berada tepat di atas kepala saya. Sebelum akhirnya, saya sampai ke jalan buntu. Ada lorong lain yang bisa saya tuju. Begitu memasuki ruangan, saya melihat ada orang yang memegang kapak atau senjata jarak dekat lainnya. Saya mencoba melarikan diri. Tapi sayangnya, karena saya penasaran, saya tertangkap. Dan kembali lagi, saya dikeluarkan dari game ini. Orang tersebut terlihat seperti orang biasa yang berbadan cukup tinggi. Dengan badan yang berwarna merah. Aneh, bukan? Postingan ke-12 Halo, saya kembali lagi. Saya telah menyelidiki game Red World ini. Saya menemukan bahwa api merah yang selalu menyerang saya di dalam game Red World, ternyata api tersebut akan selalu mengejar dan tidak bisa dihindari. Kita pasti akan tertangkap oleh api tersebut. Kemanapun kita pergi, api itu akan menangkap kita. Tapi memang aneh, kemarin saya berhasil dan tidak bertemu dengan api tersebut. Ya walaupun saya tetap mati karena bertemu dengan orang berbadan tinggi berwarna merah yang aneh. Orang berwarna merah tersebut juga akan selalu mengejar kita kemanapun kita pergi. Kita juga akan selalu mati jika bertemu dengan orang tersebut. Lalu, nyanyian anak-anak yang muncul di dalam game itu berasal dari sebuah kotak merah yang kemarin kita temui. Postingan ke-13 Oke, saya menemukan update terbaru bahwa game Red World berubah. Namanya menjadi teaser. Gamenya juga keseluruhan berubah. Tidak ada lagi dinding merah menyeramkan. Tidak ada lagi api. Tidak ada lagi orang yang mengejar kita. Dan game ini terlihat hanyalah sebuah ruangan kecil yang menampilkan sebuah benda yang aneh. Sebenarnya ini membuat saya cukup sedih. Karena saya sudah cukup menikmati game Red World ini. Saya juga sedang ingin melanjutkan investigasi dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam game Red World ini. Tapi sayangnya, sang pembuat game mengganti dan menghapus game Red World ini. Postingan ke-14 Di postingan ini, lagi-lagi sang penulis tidak mengupdate cerita game Red World. Ia malah bermain sebuah game yang berkaitan dengan creepypasta Jenny Feelings. Dan gamenya juga ternyata cukup menyeramkan. Tapi, seperti janji Mimin, Jenny Feelings. Ini akan menjadi sebuah pembahasan selanjutnya di video creepypasta minggu depan. Kalau kalian setuju, kalian boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke? Postingan ke-15 Saya sudah tidak lagi menemukan apa-apa di dalam game Red World. Game-nya juga sudah sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi yang bisa diselidiki di dalamnya. Tapi, banyak yang bertanya mengenai siapa orang yang berbadan tinggi dan berwarna merah yang selalu muncul di dalam game Red World ini. Kemungkinan itu adalah spesimen 5 dari Spooky Jumpscare Mansion. Tapi, saya tidak tahu pasti siapa dia dan itu hanya sebuah kemungkinan. Dan ya, sang penulis akhirnya menyelesaikan ceritanya. Tapi, tidak mendapatkan kesimpulan dan tidak menemukan maksud dari game Red World ini. Teori Mimin mengenai game Red World ini. Kemungkinan adalah sebuah game yang dibuat oleh seseorang yang sedang mengalami gangguan mental. Entah ia mengalami depresi atau yang lain. Karena game ini sangatlah mengganggu. Musik di dalam game ini sangat mengganggu pendengaran. Tampilan di dalam game ini sangat mengganggu penglihatan. Dan jumpscare orang berwarna merah. Juga api yang muncul itu juga sangat-sangat mengganggu. Dan menurut Mimin, game ini dibuat bukan untuk dimainkan oleh player di Roblox. Makanya, sang penulis selalu keluar dan ditendang dari game ini. Nah, menurut teori kalian gimana nih Miminers? Apa kalian punya penjelasan teori atau fakta yang menarik dari game Red World ini? Kalau ada, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Yang paling menarik dan paling masuk akal akan Mimin baca, oke? Dan ternyata game Red World sudah dihapus oleh Roblox. Dan kita tidak dapat mengakses game ini sepenuhnya. Dan ya, video part kedua mengenai Red World ini selesai. Nah, gimana nih pendapat kalian mengenai creepypasta ini? Menurut Mimin, ini adalah creepypasta terpanjang yang pernah Mimin bahas sampai saat ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah merequest pembahasan ini. Oh iya, part pertama video ini sudah Mimin simpan di link di deskripsi, oke? Dan, seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas. Nah, jadi gimana video hari ini? Kalau kalian suka dan terhibur, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan komentar jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi pada video kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye.